Setelah 5 tahun diluncurkan, sekarang Yamaha X-Ride sudah ada tipe yang terbarunya. Di kanan dan kiri saya ini adalah Yamaha X-Ride, yang sebelah kiri adalah Yamaha X-Ride yang diluncurkan tahun 2012, sedangkan yang sebelah kanan adalah Yamaha X-Ride terbaru, yaitu yang diluncurkan tahun 2017. Terima kasih telah menonton! Seperti yang bisa kita lihat, secara fisik memang tampak sekali ada perbedaan antara kedua motor yang bisa disebut sebagai neck motor ini. Untuk tahun 2012 bisa dilihat, ini untuk bagian lampunya bulat, sedangkan untuk tahun 2017 lampunya terbilang lebih mungil, ini lebih bergaya ya, kekinian sekali, dan perbedaannya adalah ada di sini. Lampu LED dengan DRL, jadi kombinasi lampu LED ini menyatu dengan Daytime Running Light, yang memang membuat tampilannya tampak stylish. Selain gaya lampu yang memang tampak sekali berbeda, saya mau membahas sekarang yang Yamaha X-Ride tahun 2012. Di sini bisa dilihat, lampunya hanya ada satu, jadi lampu antara jarak dekat dan lampu untuk jarak jauhnya masih bersatu di sini, sedangkan untuk Yamaha X-Ride tahun 2017, lampunya sudah berbeda. Ini untuk jarak jauh, sementara lampu jarak dekatnya ada di sebelah bawahnya. Ada yang spesial dari Yamaha X-Ride tahun 2017, yaitu sekarang sudah dilengkapi dengan lampu hazard. Ini di sebelah tang sebelah kanan, kita bisa lihat ada tanda segitiga, yang memang untuk indikator kalau kita mau mengaktifkan lampu hazard. Dan nanti kalau misalkan kita mau mencoba mengaktifkan lampu hazard, di sini nanti klap klip ya, jadi itu tanda untuk keamanan pengendara. Sedangkan untuk di Yamaha X-Ride tahun 2012, Yamaha lampu hazardnya belum tersedia. Untuk selanjutnya, kita juga bisa lihat lebih slithy, kalau misalkan di Yamaha X-Ride 2017 ini, ininya lebih terbilang lancip, ramping, sedangkan kalau di sini ini seperti Yamaha kebanyakan. Terus kita lanjutkan dengan postur ya, postur motor ini bisa dilihat ini tampak lebih tinggi, kemudian kalau yang Yamaha X-Ride 2017 terbilang lebih rendah. Kenapa? Karena ternyata ada perbedaan dari segi ban. Kalau ban ini ukurannya 70x90, kalau untuk Yamaha X-Ride tahun 2017, ukurannya 80x80. Jadi memang ada perbedaan ketinggian beberapa cm antara Yamaha X-Ride tahun 2012 dan juga Yamaha X-Ride tahun 2017. Yamaha ternyata mempunyai alasan kenapa X-Ride tahun 2012 lebih tinggi, sedangkan yang X-Ride tahun 2017 lebih rendah. Hal itu dikarenakan sebagai fungsinya tersendiri, yaitu untuk Yamaha X-Ride tahun 2012, ini memang diperuntukkan untuk kendaraan pegunungan, jadi untuk di medan yang lebih ekstrim. Sedangkan untuk Yamaha X-Ride tahun 2017 ini, ini lebih diperuntukkan bagi pengendara yang biasa berkendara di perkotaan atau di jalanan yang menggunakan aspal. Tidak hanya itu saja, ada juga berbagai perbedaan lainnya, yaitu untuk Yamaha X-Ride tahun 2012, jognya kalau kita sentuh ini terasa lebih keras, mungkin kita bisa bilang ini lebih tebal, sedangkan untuk yang ini lebih soft, bisa disebut lebih soft. Lalu kita lanjut untuk membahas ke shock breakernya. Ini ada perbedaan yang bikin Yamaha X-Ride tahun 2017 jauh lebih nyaman. Apa itu? Ini dia. Untuk Yamaha X-Ride tahun 2017, terdapat subsank suspension, di mana pada saat kita ada genjutan, kemudian misalnya kita melewati jalanan yang bolong, ini akan terasa lebih empuk. Kalau yang ini belum ada, karena ini memang sebuah pembaharuan dari Yamaha sendiri, agar pengendar Yamaha akan merasakan kenyamanan dalam mengendai motor tersebut. Lalu bagaimana mengenai jeruan atau spesifikasi dari kedua motor ini, saya mau jelasin satu persatu ya. Kita bahas dulu Yamaha X-Ride yang lawas atau 2012. Di sini kita bisa lihat mungkin untuk kita bahas dari stang dulu ya, stangnya memang tampak lebih rumit, tampak lebih rumit dan ini ada dua bahan yang memang menyatu, menjadi satu. Sedangkan kalau ini memang hanya satu saja. Kemudian kita lanjut lagi, di sini speedometernya tampak lebih bulat. Ini bulat menyesuaikan dengan ini mungkin ya. Kemudian untuk yang tahun 2017, ini tampak lebih elegan, kalau saya bilang, kemudian yang ada satu perbedaan yang memang sangat menonjol dari kedua motor ini, yaitu motor yang 2017 sudah dilengkapi dengan teknologi BlueCore. Jadi BlueCore itu adalah sebuah teknologi di mana penggunaan motor akan menjadi lebih hemat bahan bakar sampai dengan 50% dibandingkan dengan mesin injection. Nah, karena sudah menggunakan BlueCore, jadi di sini sudah ada eco-indikator yang memang bisa mendeteksi mengenai penggunaan bahan bakar itu sendiri. Nah, untuk mesinnya juga beda loh. Jadi, untuk yang tahun 2012, mesinnya masih menggunakan 110 cc, sedangkan untuk yang tahun 2017 sudah naik menjadi 125 cc. Karena motor Yamaha X-Ride ini masih banyak peminatnya, untuk Anda yang memang minat untuk memiliki satu buah unit motor Yamaha X-Ride tahun 2012, Anda cukup mengeluarkan uang sebesar Rp16.250.000. Sedangkan kalau mau mengandangi motor terbaru ini yang tahun 2017, cukup mengeluarkan uang sekitar Rp17.500.000. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!